Al-Ghazali terus menjaga eksistensinya di dunia akting dengan menerima tawaran film Mengejar Surga. Dalam film tersebut Al-Ghazali memerankan karakter Iqbal Kekasih dari Atikah yang diperankan oleh Jessica Mila. Iqbal ini anak yang baik dan tidak neko-neko Iqbal juga calon suami Atikah, kata Al-Ghazali dalam jumpa persfilm Mengejar Surga di 21 Episentrum Kuningan Jakarta Selatan Senin tanggal 23 Mei tahun 2022 malam. Pria berusia 24 tahun itu senang menjadi lawan main Jessica Mila sebab mereka sudah lama berteman dan baru terlibat projek yang sama. Jessica Mila membantuku dalam berekting dia selalu memotivasi aku buat lebih baik, ucapnya. Aku juga merasa Jessica Mila tuh aktingnya keren banget di film ini dia berani jalani adegan yang tidak biasa, sambungnya. Anak dari Ahmad Dhani dan Maya Estianti itu juga harus menjalani syuting di Belanda selama hampir satu bulan tentual memiliki kendala hebat dalam adegannya. Datang ke Belanda waktu itu lagi winter karena kedinginan artikulasi aku tuh kurang banget jadi banyak mengulangi adegan lah, jelasnya. Tantangan lain yang dilalui Al-Ghazali adalah bagaimana ia menjalani adegan membacakan ijab kabul di mana ia sendiri belum menikah. Karena artikulasinya kurang adegan ijab kabul banyak diulang ya dapat pelajaran banget lah di film ini, ujar Al-Ghazali. Film Garapan Sutradara Bambang Drias ini mengangkat cerita drama keluarga yang mengisahkan atikah, Jessica Mila, mencari sosok ayah kandungnya Hendrik, Jeremy Thomas, yang hilang. Hendrik pergi meninggalkan istri ngaratih, Endita, yang sedang mengandung janin bayi yang sekarang bernama atikah. Setelah 23 tahun atikah bersama kekasih dan calon suaminya Iqbal, Al-Ghazali, pergi mencari Hendrik untuk apa pencarian itu? Film Mengejar Surga akan tayang pada tanggal 26 Mei tahun 2022 yang dibintangi oleh Jeremy Thomas Al-Ghazali Jessica Milendita dan masih banyak lagi. 0.4 S lebih besar dari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!